Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syahriza baik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial tentang Microsoft Excel tentang bagaimana cara penggunaan filter untuk mengurutkan data table dari yang tertinggi dan terendah maupun sebaliknya dan disini saya sudah siapkan tabel contoh yang berisi dari nilai-nilai siswa yang saya isi secara acak dan disini saya akan mengurutkan siapa nilai yang tertinggi hingga yang terendah nah untuk mengurutkannya pertama sekali kita blok dulu seperti ini kemudian kita klik pada short and filter kemudian klik filter dan otomatis pada tabel kita akan muncul panah-panah kecil seperti ini dan untuk melihat nilai siapa yang paling tertinggi kita klik pada bagian tanda panah kecil ini kemudian klik short light to smallest yang baris kolom nomor dua maka dia akan otomatis terurut dari dari yang tertinggi ke yang terendah Hai kemudian bisa kita isi peringkatnya itu hai 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 oke Hai nah jika kita ingin melihat siapa yang mata kuliahnya misalkan kimia paling tertinggi jadi caranya juga sama yang pertama kita klik pada bagian kolom sini kemudian klik part to smallest Hai maka disini bisa kita lihat Diana memiliki nilai kimia paling tertinggi yaitu 85 kemudian ani 80 dan intan juga 80 oke sekian saja sedikit tips cara mengurutkan nilai pada tabel semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update video tutorial menarik berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati